Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dan orang dosun ini pada zaman dahulu mereka bekerja sebagai petani Tanaman utama adalah padi Selain daripada padi itu diorang gunakan untuk menjadikan makanan, bijan, semua kan Sebenarnya padi tersebut juga boleh digunakan untuk membuat tuak So disini kita boleh dapat lihat dua jenis tuak yang terkenal daripada suku kaum dosun Oke, jom kita masuk ke dalam Selalunya kan kalau diorang buat rumah, di samping rumah diorang itu diorang akan buat satu bahagian Yang dipanggil sebagai tangkup dalam bahasa dusun atau tempat penyimpanan beras Oke, tempat penyimpanan beras ini dia punya saiz mengikut kapasitik keluarga Misalnya keluarga mereka ramai, lagi besarlah dia akan buat Dan selalunya dia akan dibina tinggi daripada tanah untuk mengelakkan daripada ternak banjir Dan juga dimakan oleh haiwan perosak Dan zaman dulu sebenarnya tangkup ni diorang tidak alarm sistem Macam sekarang kalau kita buka kunci terus berbunyi kan Zaman dulu untuk mengelakkan daripada beras mereka dicuri oleh pencuri Diorang akan menggunakan ilmu hitam Ya, diorang guna black magic Diorang akan letak di sekeliling sini macam bacaan-bacaan Jadi pada waktu malam, kalau ada orang mau mencuri kan Pencuri itu dia akan stuck dekat tangga ke atau tepi-tepi itu Kesokan hari, owner tangkup ni dia akan keluar Dia akan cek lah dia punya tangkup Kalau ada pencuri dia tangkap Dia tanya dulu Kamu mencuri sebab apa? Misalnya pencuri itu mencuri untuk bagi makan macam keluarga lah Mungkin boleh dimaafkan lagi Tapi jika pencuri itu sudah kedapatan balik-balik mencuri Dia dah maaf terus pancuk kepala Kepala tersebut dikeringkan kemudian akan digantung di atas tangkup tu Sebagai amaran kepada pencuri yang lain Sebenarnya suku kaum dosen ni adalah suku kaum pertama yang mengamalkan aktiviti pancuk kepala Tapi mereka juga suku kaum pertama yang menghentikan aktiviti tersebut Yang ini dia datang warang lah Kalau kamu tengok Tapi mana tau kan kan? Dia ada undang-undangnya ke? Lebih kurang diorang ada undang-undang Tapi kebanyakan undang-undang tu dia Zaman dulu diorang berteraskan kepada adat suku kaum lah Dan kebanyakan Maksudnya kalau ada orang luar Pun tertakluk kepada undang-undang tu? Ya Misalnya Pertama sekali diorang akan tanya dari mana Diorang akan bawa pergi jumpa dengan ketua kampung orang luar tu Kalau contohnya diorang tidak mengaku Di sana untuk ibu bapa Sudah sini kadang-kadang untuk tetamu Tapi selalunya Parents of the partner Diorang akan tinggal sama-sama Sampai untuk nenek, bagian sebelah bapa Atau sebelah mama Akan tinggal sama lah Jadi bilik untuk mereka Dan anak perempuan Selalunya dia akan tinggal di atas Tidur di atas Anak lelaki tidur di bawah Untuk perkataan kamu Kenapa anak perempuan Akan tidur di atas Sebab orang musuh ni Diorang dikenali sebagai Good drinker Ataupun Quite little bit like a heavy drinker Jadi kalau dah ada tu waktu Dah minumkan Saulah Pada nakal kan Jadi untuk mengelakkan daripada Anak gadis tersebut Diganggu Tanggal ni sebenarnya Attachable Boleh diangkat Yang ni kami paku lah Takut jatuh Dan tanggal ni sebenarnya Agak sedikit berat Selalunya ibu Bapak yang akan bawa Bersama Okey Tapi orang mau pergi tandas Baru mereka ketuk Ataupun mereka panggil Okey Jadi kadang-kadang Selalu waktu malam Ambil tu katu tampoy Dia macam satu bekas kecil So kalau nak buat Orang cakap Nak buat bisnes kan Buang dekat situ Besok pagi baru pergi sungai Cuci Kalau budak-budak Sudah pakai tampoy kan Kalau dekat sana Saya kurang pasti Apa kena panggil Bukan Besen-besen Besen-besen Nah sini Sampai panggil tampoy Oke Tengkap loh kan Macam mana Orang busun Menggunakan Beras Untuk membuat Tapai So ini tapai jenis yang pertama Yang dikenali sebagai Lidging Dia hampir sama Dengan tapai beras Yang biasa kamu makan lah Right So pertama sekali Dia punya bahan Adalah Beras Beras ini Beras Beras Gula Air tembakau Bahan ini Sebenarnya digunakan Untuk membuat Raggi Kalau bahasa dunsun Kami panggil sebagai Sasat Bukan sajat Sasat So ini Sasat nih Pertama Mau buat dia Kamu ambil beras Beras biasa sejak Bukan beras kulutnya Bersihkan dia Kemudian direndam semalaman Pas dah rendam Dah lembut Diorang ambil Letak dalam Nesungi Campur dengan pula Dan paling spesial sekali Diorang akan letak Tembakau Air tembakau Diorang rendam Ter tembakau Air dia tuh Campur sekali Yang ini tembakau asli Bukan tembakau Yang dorang dapat Dari danhil Malboro That one Not consider lah Sebab yang tu Ada dikotin Yang ni memang So dorang dah tumbuk Dah bagi lumat Dah jadi paste macam tu Baru dorang buat Bentuk macam ni Soalnya kalau kamu Nampak raggi Dia buat bentuk Macam buli kan Yang ni sebenarnya Kenapa dorang bagi Lubang ni tengah-tengah Supaya senang Nak letak benang Nak jemur Bawa matahari Selalu Dorang akan jemur Dalam 3 Hingga ke 7 hari lah Dah betul-betul kering Baru dorang masak Nasi kulut Tapi nasi tu Jangan terlalu masak Biarkan dia macam Hapuk lah Macam begitu Dan Selagi masih panas Dorang akan tumbuk miragi Jadikan dia serbuk Campur dengan nasi tersebut Jadi panas-panas tu kan Dorang akan masukkan Dalam tempayan Tutup dengan kain Ataupun daun Biarkan Paling minimum pun 3 minggu Tapi dorang cakap Makin lama kamu simpan Makin sedap Rasa dia Makin tinggi Dia punya asli Kalau dah letak makanan Tengah-tengah Boleh dah tutup Cantikan dia buat So Dapur ni Dia agak sedikit berlainan Dengan dapur-dapur Yang lain sebenarnya Apalagi kamu Nanti kita akan tengok lah Yang ni Dia ada 3 bahagian Di bagian bawah Kos lah Tempat untuk bermasak Di tengah-tengah ni Dorang akan bagi ruang Selalu dorang letak daging Macam yang salai daging Smoke the meat lah Dan kadang-kadang Tempat ni juga digunakan Untuk simpan makanan Yang telah masak Dan dekat bagian atas Dorang akan letak Kayu api Dan api yang dorang Buat ni selalunya Kalau macam pagi Dorang dah hidupkan api Dorang tidak akan padam dia Sampailah ke malam Jadi Stil panas Ada haba-haba Dia kan Jadi dia Perisi pula makanan Yang kamu simpan di tengah-tengah Dan juga Keringkan kayu api di atas Dia consider macam Nowadays We call them as a Microwave lah Tempat reheat makanan Disillation process Atau proses penyulingan Proses ni sebenarnya Boleh digunakan Kalau kamu macam Siapa lah Mau ambil air yang bersih Kalau kamu Gunakan air sungai Atau air yang lain lah Tapi yang ni juga Proses digunakan Untuk mendapatkan Warna tuak Seperti ini Dia jernih kan Oke dia punya Kaida Pertama sekali Kau ingat kan Yang beras tadi tu Dorang simpan Eh beras pulak Nasi tadi tu dorang akan simpan Lepas tu dorang masak Balik di dalam ni Tapi sebelum tu Dorang akan tambah Lagi banyak ragi Kalau tumbuk Campur lagi banyak ragi Masak dekat bagian dalam So ini Dekat atas ni Mesti letak air sejuk Zaman dulu Dorang pakai tempurung kelapa Tapi yang ni Apabila kita pakai kuali Eh Kalau dah panaskan tu Dah masak Jadi huap dekat bawah tu Dia punya air tu kan Sting tu akan bertakung Dekat atas ni Kalau ada nampak tu Air tu Dia akan menipis Dan Mengikuti ni Bambu lah Penuhkan ni Bambu kap Oke selalunya Proses ni Dia akan mengambil Masa yang agak lama Dan paling kritikal sekali Dekat bagian atas ni Dia punya air ni Mesti sentiasa sejuk Kalau dia suap Perlu ditukar Kalau dia tidak dipanaskan Proses dia tidak akan terhasil Dia tidak akan Waktu tidak akan bertakung Dekat bawah puan itu Mesti sentiasa sejuk Mesti sentiasa sejuk Sekarang dah pakai air tu Hai Tapi Letak ais Letak ais pun boleh Sekarang dah upgrade Kalau dekat Kilang Montoku Diorang pakai ais Ha Diorang pakai ais Kupuk Pemutu 4 Terbesar di Sabah Dan untuk pengetahuan kamu Sebenarnya Orang rumus ni Dia asalnya Daripada Kupuk Pemutun Dia Penceritaan dia Zaman dulu Macam ni Akhiragang ni Adalah Orang Yang membawa Nama dusun Kira dia punya Founder lah Lepas tu dia ada Mempunyai tujuh orang anak Tapi tujuh orang anak ni Diorang adalah Perjanuhan Berdiri Jadi dia ambil satu batu Dia pecahkan batu tu Kepada tujuh bagian Dan dia Letak Di bagian-bagian yang lain Maksudnya dia Pergi mengembara Dia letak lah Pergi lain-lain kawasan Jadi dia suruh anak dia Berpercaya Cari batu tersebut Sampungkan balik Dan ada Sisi tengah daripada Anaknya ni Susat Salah satunya adalah Tombol rumus Tombol rumus ni Susat Area pudat Dan Makin lama-makin lama Dan dia Rancangkan membuat Penempatan di sana Dan terhasil lah Tombol rumus ni Sebab itulah Bahasa rumus Dengan bahasa Busun ni Hampir sama Dari segi Kalsur pun Ada persamaan Orang rumus ni Kalau Kamu dengar saya Tadi Dia tinggal di area Kudat Kudat dia Kalau dekat Sabah tu kan Dia bagian Telinga anjing Orang Sabah cakap Telinga anjing Tempat menarik Di sana Kamu boleh lawat Area Simpang Mengayau Dia actually At the end Of Borneo The peak Of Borneo Orang katakan Dan Orang rumus ni Juga sangat Mahir dalam Beberapa Perkara Pertamanya Adalah Mereka Mahir dalam Pembuatan Yang ni Kalau dekat Selanjung Panggil Gemilan Gemilan dah Kalau dekat sini Kami panggil dia Sebagai Kuling tangan Rumus ni Juga Diorang dikenali Sebagai Honey hunter Not the Head hunter Diorang cuma Begit memburu Madu Tapi bukan Madu Abang Jamil Dua tiga Ini Madu Kelulut Bukan yang Ini Hani sahaja Kalau kamu Rasa tu Madu Dia tidak Berapa Manis Sebab Manisnya Sudah Disini Tapi Sebenarnya Madu Kelulut Dia Merasa Dia Memang Ada Sedikit Gelat Dan Untuk Pengetahuan kamu Zaman dulu Untuk memburu Madu Untuk memburu Lebah Sebenarnya Dua akan Pergi ke dalam Hutan Dua akan Cari Kayu-kayu Yang telah Reput Dua Tengoklah Kalau masih Ada lubang Lepas tu Ada keluar Lebah Dari tempat Tu Bermaksud Ada sarang Di dalam Dia Yang ini Kami cari Dekat Hutan Tapi Yang ini Sudah Diorang Bersihkan Yang ini Diorang Buat Sendiri Inilah Lebah 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 Antara Menyengat Tapi Still Dia Boleh Menggigit Kalau Dia Rasa Terancam Yang Lebah Sebenarnya Kalau Dekat Peninsular Diorang Gelar Sebagai Lebah Kelulut Tapi Disini Disabah Dia Ada Nama Lain Lagi Kami Panggil Sebagai Lebah Tantadan Dia Macam Yang Lagu Kawin Tantan Tadan Tinggal Kalau Dia Buka Dia Letak Ke Belakang Maksud Dia Sudah Berkahwin Dia Consider Macam Malu Kucing Rasa Kamu Boleh Bergambar Dengan Semandas Kita Memanjang Ke Atas Apatmen Kondominium Jom Kita Masuk Dia Memanjang Ini Bubu Dia Besar Dan Satu Bilik Untuk Satu Keluarga Atau Saya Cakap Macam Apatmen Satu Rumah Satu Rumah Kan Dan Kalau Macam Ada Pengantin Barulah Contohnya Dekat Bilik Yang Paling Ujung Tuh Dia Kan Buat Satu Bilik Jadi Dia Akan Memanjang Sama Ada Di Sama Ini Atau Dekat Hujung Sama Tapi Paling Unik Pasal Rumah Rumus Sebenarnya Kalau Kamu Perhatikan Dia Ada Tiga Pintu Pintu Yang Baru Kita Masuk Tabir Merah Pintu Tabir Merah Pintu Untuk Orang Mati Sahaja Maksudnya Jika Ada Berlampu Kematian Warrior Atau Orang Di Dalam Rumah Diorang Beli Bawa Keluar Mayan Selain Pintu Saja Kalau Diorang Menggunakan Pintu Yang Berada Di Pintu Yang Selalu Orang Masuk Dia Bawa Malah Petaka Balah Pintu Satu Satu Rumah Pencayaan Mereka Jadi Memang Dibunakan Pintu Saja Macam Pintu Emergency Dan Orang Yang Masih Hidup Bernyawa Kanak Terutamanya Dilarang Sama Sekali Untuk Menggunakan Pintu Misalnya Kalau Bermain Di Bagian Pintu Keluar Masuk Bawa Macam Sial Pada Diri Sendiri Selain Pintu Tentu Tapi Hari Kita Takut Mana Tau Di mana Diorang Cuma Perlu Mencari Bulu Bulu Diorang Cari Dua Satu Bulu Yang Masih Mudah Diorang Kikis Dia Punya Kulit Macam Yang Kau Menapak Dekat Atas Bulu Mudah Kikis Kulit Dia Dapat Kulit Dia Dia Jadi Macam Yang Telah Dikerinkan Dia Kira Macam Sambut Kelapa Lepas Diorang Ambil Bulu Tua Diorang Berlah Tengah Selalu Bulu Tua Diorang Tengah Lepas Buat Lubang Tengah Tengah Dia Diorang Buat Lubang Macam Bagian Yang Satu Lagi Diorang Ambil Lepas Diorang Buat Macam Bentuk Bilah Bilah Pisau Salah Satu Daripada Bagian Tepi Ini Mesti Tajam Oke Tajam Mesti Tajam Ini Dia punya Untuk Dapatkan Api Dia Dari Pada Geseran Friksyen Jadi Selalunya Dia Akan Letak Bu Sabut Kulit Dekat Bagian Bawah Lepas Itu Dia Akan Gosok Tapi Sebelum Gosok Dia Akan Buat Satu Tanda Supaya Dia Punya Gosok Tidak Tersasar Oke Sebelum Rikut Kalau Mau Rikut Dia Buat Api Dengan Kayu Cek Dekat 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 Lagi Magik Sini Dia Dah Tanda Bagian Bagaian 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 Guna Tendaga Tukar Dia Ada Dua Teknik Satu Tekan Satu Tarik Tak Tajam Tidak 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 Pandanya Tidak 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 Hebatnya Lepas tu Dah nampak asap tu Gosok lagi Buat Satu Kali Lagi Actually Cara Dia Untuk Dapatkan Yang Habu Daripada Kos Geseran Untuk Masuk Kedalam 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 Kesean Dia Abang Dia Tak pergi Gym Dia Buat Api Sehari Hari Kira Kipat Dia Dapat Api Sebenarnya Zaman Dulu Tidak Tidak Juga Miss Actually Ini Cara Sebenarnya Pembuatan Api Dia Perlu Dilakukan Oleh Wanita Sebagai Qualification Untuk Kahwin Misalnya Kalau Anak Darah Tak Dapat Api Belum Boleh Kahwin Lah Tidak Tapi Sekarang Senang Ada Lighter Ada Gas Sudah Nampak Tubar Api Pegang Dia Punya Tepi Tepi Kalau Nak Tepi Boleh Ulu Padas Kalimantan Dekat Indonesia Lawas Itu area Sarawak Selalu Dereka Tinggal Di area Borde Yang Berdekatan Dengan Kawasan Kawasan Itu Dekat Sana Dereka Panggil Loon Bawang Loon Bermaksud Masyarakat Daya Bermaksud Sungai Mereka Masyarakat Yang Tinggal Beram Hira Dengan Sungai Tapi Mereka Bukan Suku Kaum Orang Sungai Orang Sungai Adalah Salah Satu Daripada Rumpun Dusun Itu Selalu Tinggal Di area Kinebatangan So Dekat Sarawak Bula Bawang Bukan Maci Bawang Bawang Bermaksud Bukit Bukau Jadi Mereka Masyarakat Yang tinggal Di Bukit Bukau Gunung Ganang Semua Dan Orang Lunda Ini Sebenarnya Mempunyai Animal Spirit Mempunyai Orang Cakap Menggunakan Buaya Sebagai Simbol Kekuatan Sebab Buaya Ini Dia Boleh Tinggal Di Darat Tinggal Di Laut Tinggal Di Sungai Dan Buaya Dia Agresif Jadi Sebab Tulah Dereka Gunakan Buaya Sebagai Simbol Jadi Setiap Kampung Dereka Bina Satu Monumen Satu Bentuk Seperti Buaya Kita Masuk Ke Dalam Saya Tujuk Mana Satu Tapi Sini Jangan Risau Tiada Buaya Darat Selanjutnya Selanjutnya Kalau Kamu Akan Jumpa Yang Berusia 90 Tahun Ke Atas 20 Tahun Ke Atas Selanjutnya Yang Akhir Jadi Bobo Izan Adalah Wanita Ya Sebab Wanita Ini Anda Sebab Kalau Abang Tahu Wanita Ini Dia Memori Besar Jadi Dia Boleh Ingat Berapa Tanya Actually Perempuan Ini Dia Meningat Dan Untuk Menjadi Bobo Izan Ibu Muni Dia Banyak Dia Punya Baca Bacaan Semua Segala Tukan Cabaran Terbayang Sebab Bobo Izan Ini Kalau Saya Silah Dia Perlu Bertampang Di Gua Selama 40 Hari 40 Malam Tanpa Makan Berpuasa Jadi Perempuan Ini Orang Cakap Dia Kita Sejira Boleh Lihat Perempuan Ini Orang Yang Kuat Satu Orang Cakap Malaysia Yang Sangat Kuat Jadi Perempuan Kebanyakan Yang Akan Jadi Buku Izan Dan Dari Segi Mengingat Punduran Memang Akan Ingat So Kamu Tahu Kenapa Dia Tutup Menggunakan Daun Silat Daun Silat Berupaya Untuk Mengalau Roro Yang Jahat Salah Satunya Untuk Menghalangkan Daripada Roro Di Dalam Kepala Terganggu Oleh Roro Yang Berkliaran Dan Bagian Bagian Luar Rumah Selalukun Dia Samput Supaya Kira Macam Berdinding Supaya Rumah Tidak Dikanggut Dan Kepala Dia Samput Dekat Bagian Atas Dapur Salah Satunya Supaya Bau Daripada Makanan Yang Kita Masak Itu Juga Boleh Dikas Makan Kepada Roro Tersebut Supaya Roro Tidak Memerontak Lah Dan Dulu Saya Dengar Ada Satu Cerita Keputau Santau Which Is Black Magic Kepala Ini Kira Macam Hadiah Jadi Diorang Tukar Roro Di Bagian Dalam Masuk Roro Yang Jahat Masuk Roro Yang Orang Cakap Memang Tidak Tuan Lepas Itu Kepala Tersebut Diorang Bagi Dengan Orang Yang Diorang Mau Saat Tau Jadi Orang Tupun Menerima Secara Bagus Tapi Dia Tidak Tau Di Dalam Roro Yang Sehat Jadi Sudah Dekat Untuk Rumah Dia Roto Pandailah Buat Kucar Kacil Di Rumah Tersebut Tapi Zaman Sekarang Dia Sudah Dan Kalau Kamu Tengok Betul Tekor I Would Recommend You Go To Mount Soviet Mount Soviet Cultural Village Itu Adalah Cultural Village Untuk Tukuk Kau Dusun Macam Tidak Tadi Dusun Dia Tukuk Kau Pertama Yang Aktiviti Hed Amsing Kan Diorang Simpan Kepala Betul Tapi Dia Punya Struktur Kekorang Memang Tidak Nampak Rupa Sudah Tapi Memang Real Diorang Simpan Di Satu Kawasan Bawah Bawah Ada Tempat Yang Macam Yang Parah Parah Bukat Bukat Semua Once Kamu Enter The Area Kamu Akan Rasa Dia Punya Bike Itu Lain Macam Ada Orang Melihat Wah Gigi Kulit Kayu Kulit Kayu Yang Selalu Mereka Cari Adalah Kulit Kayu Timbakan Dia Seperti Kayu Yang Besar Dan Seluruh Dia Terbang Satu Kumpul Timbakan Itu Lepas Muka Kulit Dia Bagian Dalam Kulit Kulit Rendang Ataupun Lentang Air Lepas Surapkan Bagi Rata Ratakan Dia Lepas Kikis Bagian Yang Luar Salah Satunya Kenapa Mereka Kikis Untuk Menhilang Ketak Ketak Dia Terus Selain Proses Dia Makan Mengambil Masa Dua Minggu Dua Minggu Kalau Banyak Masa Seluang Jangan Jadi Macam Ini Orang Bajau Tapi Mereka Tinggal Di Area Sempurna Dan Juga Area Yang Ada Pulau Pulau Oke Dan Yang Kedua Adalah Bajau Darat Bajau Darat Ini Tinggal Di Area Kota Belut Dan Area Tawaran Dan Ada Yang Setengah Berdekatan Juga Dan Orang Bajau Darat Ini Sebenarnya Dikenali Sebagai Cowboy Of The East Penunggang Kuda Sebab Dorang Bekerja Sebagai Pedagang Jadi Kebanyakannya Dorang Dorang Dari Pada Dari Pedagang Dan Salah Satu Masyarakat Yang Memang Menerima Kemudian Terawal Dan Orang Bajau Laut Pula Mereka Dikenali Sebagai Sea Atau Nowadays We Call Aquaman Sebab Apa Dorang Sebenarnya Mahir Dalam Berenang Dan Menyelam Satu Selama Dalam 5 In fact 10 Minit Kalau Sebenarnya Selain Dia Based On Training Dia Training Dia Kan Macam Kecil Umur Kita Punya Lidah Ataupun Lagi Kecil Dalam 3 4 Bulan Jadi Dia Dia Tindakan Reflex Yang Tepung Beras Gula Dan Juga Air Dan Bagi Suku Kambajau Selalunya Kui Diorang Bentuk Diorang Bentuk Segitiga Sebab Bagi Mereka Segitiga Bermaksud Bersatu Uniti Kalau Tengok Dia Punya Kui Karas Segitiga So guys Boleh Rasa Jangan Risau Untuk Pengatian Kamu Hampir 99% Dari Suku Kambajau Ini Adalah Masyarakat Yang Beragama Islam Yang Selebihnya Masih Yang Orang Cakap Berpegang Dengan Kepecahan Nenek Moyang Terutamanya Bajau Laut Kenapa Pakai Baju Ini Sebab Macam Saya Cakap Tadi Dia Punya Kaljen Hampir Sedikit Sama Sebab Dia Berdagang Jadi Kalau Berdagang Ini Sebenarnya Pada Zaman Dahulu Mereka Bukan Saja Berjual Beli Bertukar Tukar Barang Mereka Juga Bertukar Tukar Idea Dan Cara Pemakaian Dan Pertuturan Sekarang Saya Dengar Yang Ini Saya Kurang Pasti Juga Terima Dari 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.